Halo Halo teman-teman selamat pagi berjumpa kembali di channel yang Iwan kali ini kita akan membahas mengenai informasi terupdate dari kordau nah disini has sudah menginjak hari keempat untuk mencapai empat hari lagi untuk mencapai tanggal 8 memang dimana tanggal 8 itu gencar-gencarnya secara masif listingnya di market memang untuk core ini artinya disini ada kelangkaan core nantinya dan sekaligus juga distribusikan mungkin dari core ini oleh pihak kordaunya untuk 25 persennya nah disini ada juga yang sempat menanyakan apakah testnet itu penting pertimbang nah disini nanti saya juga sampaikan informasi yang menurut saya penting testnet ini sebagai latihan teman-teman ya sebagai latihan dan mungkin juga sebagai eligible teman-teman ya tapi saya juga tidak ada melihat hal itu yang diposting oleh kordau tetapi ada banyak juga yang menyatakan seperti itu untuk memenuhi syarat untuk mencapai tahap akhir untuk teman-teman untuk dikredit distribusikan kewalit kita nanti akan dipertimbangkan juga dari testnet itu juga sebagai latihan kita ya walaupun testnet hanya berupa latihan tapi juga membantu halnya nanti saat kita memperhatikan untuk korea yang asli tapi ada juga sih perasaan man ya kalau testnet itu kita lancar untuk melakukan testnet tapi saat kita menggunakan core yang begitu berharga kita cenderung lebih hati-hatinya ada rasa gugup dikit tapi pentingnya lebih baik dan latihan daripada tidak man nah disini juga saya menginformasikan tentang hal seperti ini mungkin dari teman-teman juga ada sempat terbesit di benak kalian atau menanyakan hal seperti ini mungkin untuk seperti ini man Apakah perlu katanya namanya nanti hanya menggatkan alamat saja ke walet kita Apakah ada nanti untuk link yang nanti dikirimkan satoshi kita untuk kita klaim sebagai at langkah berikutnya nah disini saya sempat menanyakan man ke moderatornya discord kodau waktu kemak malam kalan itu seperti ini malam maaf mau tanya nanti di sikor itu adakah nantinya seperti link yang dikirim ke satoshi nya untuk klaim ataukah hanya ikat alamat walet saja nah hatakah hanya ikat alamat walet saja sebelum tanggal 6 nah informasinya adalah sebelum tanggal 6 namanya kalau untuk sesi pertama jika lambat dan mengikat tanggal 6 ada sesi berikutnya di tanggal 15 Mei jadi jangan lewat juga sampai 15 Mei ini man untuk mendapatkan distribusi di tab awal untuk sesi pertama usahakan jangan lewat tanggal 6 untuk mengikatkan alamat walet kalian dari metamask nya jangan dari es yang lain nah disini pentingnya juga teman-teman memperhatikan bahwasannya tidak hanya ikat alamat walet saja tapi juga nanti akan ada link yang nanti dikirimkan ke kita untuk tahapan berikutnya yang bisa kita klaim teman-teman seperti itu nah disini juga jawabannya seperti ini dari pahak kordaunya teman-teman dimana dis untuk petunjuk berikutnya akan diarahkan kemana klaimnya teman-teman seperti itu teman-teman jadi menurut saya penting untuk kita simak update berita berikutnya teman-teman ya dari kordaunya ini nah kalau kita buka discord kordaunya teman-teman ada informasi seperti ini yang pertanda ada Twitter terbaru teman-teman kita coba saja lihat langsung duit titernya seperti apa Twitternya kordaunya kordaunya terlihat ada juga namanya di dua jam yang lalu juga disematkan oleh kordaunya disini ada elemen walet nah ini elemen walet itu apa memang kita coba ceknya tapi sebelumnya saya informasikan dulu tentang informasi sebelumnya nah disini juga ada cjrem ini adalah salah satu kontributor dari kordaunya menyebutkan juga atau meretweet dari informasi yang dibuat oleh cjrem ini tentang elemen walet nah disini kordaunya meretweet dan selanjutnya kordaunya menyematkan tuitannya tentang elemen walet tersebut tapi sebelum itu juga kita lihat dulu teman-teman disini ada juga bibit dimana telah eh eh melakukan aman ya terlalu kan ama dengan brandon sedo nah ini pihak juga kordaunya juga komputer kordaunya dari cjrem ini juga mengadakan amatnya dengan bibit seperti itu nah disini kita coba cek nanti dunia seperti apa yang sini juga ada OKX semuanya OKX seperti ini nah disini juga diritu juga oleh kordaunya tentang OKX disini nah eh yang sebelumnya juga ada dari meksi global juga melakukan aman man nah disini ada juga melakukan ama di meksi global Oke kita coba cek dari sini saja namanya yang ini ama sudah biasa yang ini coba dari cjrem ini Apakah sebenarnya elemen walet itu remat kita coba cek Apakah itu elemen walet memang nah disini komunitas inti membutuhkan dompet non penahanan yang dirancang khusus untuk penggunanya non penahanan aman sekalabel sederhana seru nah aman sekalabel sederhana seru selamat datang elemen walet di ekosistem kordaunya oke disini kita coba lihat man Apakah itu elemen walet emat elemen walet hello via elemen nah katanya itu hello we are elemen coba kita cek lagi memang Halo kami elemen Mari kita memperkenalkan diri elemen adalah portal anda ke masa depan internet dimulai sebagai antarmuka pertama dan utama untuk jaringan blockchain inti awalnya dibuat untuk peserta inti atau core elemen menyediakan antarmuka seler web3 yang sederhana aman dan menyenangkan untuk semua orang terinspirasi oleh elemen bahan penyusun alam semesta kita elemen menyediakan komponen dasar yang anda perlukan untuk membangun alam semesta digital anda internet berkembang jaringan blockchain memberdayakan orang untuk terhubung langsung dengan protokol dan satu sama lain tanpa bergantung pada pihak tiga yang mengganggu pengalaman internet kita tanpa membutuhkan pihak ketiga manusia protokol akhirnya diprogram dan dipercaya dengan fungsi yang lebih kompleks dan penting sifat internet sedang berubah tapi hanya dapat berpengaruh jika orang dan protokol dapat terhubung dengan bebas sejauh ini menafigasi melalui protokol web3 hampir tidak mungkin dilakukan bentang alamnya terlalu rumit rentan dan terhadap peretasan dan sulit diikuti saatnya untuk menyederhanakan mengamankan dan mengatur pengalaman web3 selamat datang di elemen panduan anda melalui web3 dan ram rumah untuk dompet digital paspor rekening bank dan mengalaman elemen unik web3 anda nah intinya disini kan banyak sekali ada peretasan dengan di dapet kalian nah disini untuk elemen ini adalah salah satu solusinya untuk menyelamankan dari core kalian nantinya jika sudah distribusi dan sinilah web3 belajar dengan web3 memang kami bertujuan untuk menyerangkan kehidupan digital anda desentralisasi web3 blockchain dan crypto semuanya bisa rumit tetapi seharusnya tidak demikian dengan menghilangkan akses demi pengalaman esensial elemen mengintegasikan titik sentuh yang mudah digunakan dan hal baru yang rumit kita tak perlu lagi bergantung pada antarmuka kuno ekstensi desktop yang rusak dan landscape protokol yang tersebar dengan elemen anda dapat dengan mudah mengakses pertukaran terdesenasi terbaik membangun koleksi digital yang berharga dan berusaha secara bebas dengan protokol dan orang-orang melalui pengalaman yang akrab identif dan seluler jika keadaan crypto site ini adalah gambar biru dan merah kabur elemen menjadikan kecamatan 3D klasik yang tidak hanya menjadikan landscape itu dalam fokus tetapi benar-benar menonjol di bawah rezim internet lama perusahaan dan perantara lainnya berkuasa sayangnya aset digital indenisitas dan produksi anda jarang merada di bawah kenali anda sendiri dan itu omong kosong elemen adalah platform yang dapat anda percayai tapi sejuruhnya itu juga bisa jadi omong kosong jadi kami tidak berharap anda hanya yang mempercayai kami kami memilihkannya dengan audit yang sering dan dengan memastikan bahwa aset digital data dan pesan anda semuanya dipegang oleh protokol transkripsi daripada oleh manusia dengan elemen anda memegang kendali apa yang anda lakukan dengan protokol anda dan rekan anda adalah urusan anda kami hanya memikinkan anda untuk terhubung dan dengan menurunkan seperangkat protokol dan aplikasi yang kuratori menafikasi landscape skripto menjadi jauh lebih aman oke elemen akan menyenangkan untuk digunakan dan yang lebih penting menguinkan anda bersenang-senang dengan komunitas meskipun kesedaraan dan komunitas sangat penting elemen pada dasarnya adalah platform bagi anda untuk menggunakan dunia digital anda dan itu menyenangkan sebagai titik-titik dengan elemen internet itu sendiri menjadi seperti sebuah game luar anda mulai sebagai pemula dan ke level menjadikan nilai dan menggunakan koleksi menemukan hadiah bertemu teman baru dan menjadi dunia juta baru yang luas dan baru elemen seperti web3 pada mode mudah sambungkan animasi pengalaman unik web3 seperti airdrop game p2e kemudian digital dan banyak lagi bahwa banyak sekali remanya untuk fitur dari elemen ini seperti ini nah ada airdropnya gamenya kemudian digital dan banyak lagi jadi dalam web2 ada nanti game namanya game p2e kanannya elemen dengan bangga beruntara dengan core dao sebagai dompe pertama untuk token core dompe pertama untuk token core elemen didatisikan untuk internet masa depan yang aman terdesentrasi sih dan terukur untuk kelasan ini kami bangga beruntara dengan core jaringan blockchain baru yang mempunyai keamanan dan tersenasi Bitcoin dengan soliditas dan komposisi ethereum dengan core komunitas menjadi yang utama banyak token core asal sedang dikirim langsung ke penggunaan rantai sehingga mereka dapat segera mengundang menjajahi jaringan blockchain inti tetapi bagaimana para pengguna tersebut berintensi dengan core sebagai antar muka pertama dan utama untuk mengakses jaringan core elemen akan dimulai dengan kemampuan dompet crypto yang menginginkan peserta inti untuk mengirim menerima dan memperlukan core open core di samping banyak fitur lainnya jadi kalian itu nanti bisa coba dengan dompet core ini yang ada di elemen boleh tidak di action boleh dengan elemen ini adalah salah satu alternatif selain action pada akhirnya protokol inti akan dibuat mudah diakses melalui elemen saat inti atau core dan elemen tumbuh dan berkembang secara simbiosis fungsi dompet core hanya permulaan visi jangka panjang kami jauh lebih luas pada akhirnya elemen akan menjadi platform untuk menampingkan perempuan digital anda jalan bebas hambatan yang mengarah kebanyak jalur dalam perjalanan digital anda lepam sistem operasi browser terminal apapun sebutan anda elemen akan menjadikan hub hub untuk kuasai kehidupan digital anda mulailah membangun masa depan yang lebih baik di dunia digital satu elemen dalam satu waktu ayo ikuti perjalanan ini bersama kami berertama dengan budi kami di Twitter ya Nah Twitternya elemen kalian bisa klik saja langsung nanti di sini oke di sini coba kita cek elemen waletnya cek nanti di sini seperti apa kita ikuti saja nah di sini baru 4.000 masih pengikut dan di sini elemen adalah portal untuk masa depan internet nah dimulai dengan pertama kodaw blockchain network dimulai dengan kodaw blockchain network dompet pertamanya korma yang artinya di sini kita nanti bisa menggunakan dompet walet ini sebagai dompet yang transkripsi dunia tanpa ada gangguan manusia artinya benar-benar desentralize dan merupakan salah satu alternatif selain exchange exchange yang sudah di retweet oleh kodaw ini seperti teman-teman ya jika kalian ingin ke exchange bisa menggunakan elemen walet ini nantinya seperti itu oke itu dari elemen walet punya dan kita coba cek nih dari cjrim juga menginformasikan seperti ini dan di sini kalau kita lihat dari sematannya nah ini juga empat hari lagi namanya hanya empat hari lagi cm asia just for the to go hanya peralagi menuju tanggal 8 nah sekali lagi disematkan oleh kodaw mengenai elemen walet itu penting dompet pertama dengan dukungan blockchain core asli oke cocok nih memang pakai thumbnail nah disini nanti teman bisa baca yang elemen tadi kan sudah yang tampilkan utas tadi ini sudah kita baca tadi intinya seperti itu saja dari informasi kali ini tentunya membawa informasi kepada teman-teman tentang informasi manusia terbaru terupdate tentang perkembangan kordaw menjelang tanggal 8 ini punya tanggal 8 tinggal 4 hari lagi dimana tinggal 4 hari lagi besar-besaran postingan apapun kejutannya surprise tentunya sekian saja sampai jumpa dan semoga bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya bye-bye